Ada banyak yang nge-live. Amin. Makasih, makasih. Makasih, Ece. Apalah. Komentannya, Ece. Apalah. Makasih, Ece. Apalah. Siapalah. Apalah. Apalah. Ini mau ngapain? Kan di sananya. Tapi ya Gun, gue sih jujur ya. Lu make up in-nya bagus. Jadi emang lebih keren. Karena intinya adalah peserta yang belum tampil, kamera kita ini udah HD. Kameranya udah bagus. Jadi kalau kalian make upnya terlalu berlebihan, di muka itu jadi aduh gak banget. Oke, lagi pula kalau make upnya boros, alat make up juga cepet abis. Iya bener, bener. Lash on, ampe pipi, ampe ke mata-mata, ampe ke mana-mana. Kamu perhatikan sekarang kamu liat di layar sebelah kanan. Muka kamu terlihat jauh lebih muda dari usia kamu. Iya. Terima kasih Kak. Rata-rata penyanyi, mau pemain sinetron, mau siapapun, selalu pengen keliatan awet muda. Jadi malah jangan gaya itu, jangan ditua-tuain. Nah bener. Iya Kak. Dandanya sesuai umur. Oke. I'm happy with you. Iya. Terima kasih Kakak. Sayang, kamu bakat nyanyi itu dari siapa sih? Eh kok panggil sayang-sayang lu. Sayang, ngaji udah. Iya maksudnya. Tapi Gun udah selesai? Lagu kali lu. Ya udah. Ya udah duduk. Ini ada satu lagi dalam. Ya udah. Bentar dulu. Bentar dulu. Ya udah lu tanya, kalau udah lu panggil gue aja. Bentar gue telepon ya. Ih. Kenapa sih berdua? Marah. Marah. Marahan tapi. Kamu bakat nyanyi dari orang tua atau belajar sendiri? Saya bakat nyanyi dari ayah dari orang tua. Ayahnya ada? Ada. Ada di sini? Ayah gimana? Ayahnya apa? Alhamdulillah. Itu ayahnya. Sok bapak maka bapak. Itu ayahnya. Ini ada lagi turun lagi turun. Wah ayahnya ini pake iket kepala lambang bandung banget. Ini Sunda nih Sunda. Iya ini mah. Ayah. Kadir ayah puter ayah gabung gue di dia. Dijemput dong. Manggilnya apa? Bapak ayah. Ayahnya masih, si bapak masih. Wendi. Ya Allah kelewat. Gak ngomong-ngomong sih nih. Bilang aja mau semput. Ya gue semput dia dijemah. Dia gak ngomong. Gak ngomong bapak. Ayah. Ih bapak nama masih muda kene. Masih muda kene. Ayah menikase. Ayah menikase. Muda pisah nih ayah. Anaknya juga cantik. Kalau memang bakatnya menurun dari ayahnya. Sekarang kita mungkin pengen ngeliat Vina berduet dengan ibunya. Bapaknya dong. Bapaknya dong. Bapaknya dong. Ayahnya bukan ibunya yang diajar. Sorry. Wow dingin, kalau gue dingin. Sebentar. Bapak di Bandung profesi musisi OG nya. Suka nyanyi juga? Satpam gak? Maaf? Satpam. Oh keren dong. Satpam. Keren dong. Tapi bisa nyanyi. Wah. Lebih dekat lagi pak. Puter. Oh bapak tuh security. 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 Tapi suka nyanyi. Suka nyanyi, suka kendang juga. Oh kendang juga. Kebayang dong. Kebayang dong. Ayah ada tercinta security. Begitu ada malik. Maling kau maling. Gitu kali. Gak gitu dong. Gak lama dong. Langepnya lama. Sorry. Maksudnya kan hobi nyanyi. Iya, 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 iya. Coba tuh gimana kalau duet ya. Boleh duet ya pak ya. Lagu apa Sok? Biasanya nyanyi apa berdua? Pertemuan. Boleh. Pertemuan. 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 Koko. Ayah mau nyanyi sambil main gendang? Hah? Jangan. Susah. Oh bisa ya. Coba pertemuan. Selesai lagi ini kita lagu perpisahan ya. Jangan dong. Karena ada pertemuan ada perpisahan. Ada lah. Bangga. Kok lu? Eh. Ini. Bagai-bagai. Itu isang. Itu isang. Itu isang. Lu balik lagi payung hitam lu. Pertemuan yang kuimpikan. Ini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan. Ternyata bukan hayalan. Kerana perpisahan. Kerana perpisahan. Kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang. Kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan. Ini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan. Ternyata bukan hayalan. Oh. 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 Eh. 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 Luluh orang lagi. Luluh orang lagi haru lu peluk. Jadinya. Aduh. Tapi aku. Bapak. Aku aja ikut apa ya. Ikut ngerasain. Ya. Tadi. Bapaknya waktu meluk. Sengaja gitu gak mau liat kamera. Karena aku ngeliat. Nangis. Kenapa Bapak. Oh. Kenapa terharu sangat terharu. Bangga sekali ngeliat anaknya tampil. Alhamdulillah. Bangga. Terima kasih MNC TV di DMD. Bahwa anak saya bisa tampil disini. Apa ini sudah jadi cita-cita Bapak dari dulu? Iya. Alhamdulillah. Saya sangat mendukung sekali. Eh. Anak saya dari. Masih kecil. Kecil. Saya ajarin. Berarti memang sudah sering ikut bernyanyi ya Pak. Saya juga masih. Masih belajar juga. Oh iya tidak apa-apa. Kan kita semua disini sama-sama belajar ya Pak. Belajar juga. Memang sudah dididik sejak kecil untuk nyanyi. Ya. Suka ikut. Diikutin lomba-lomba gitu juga. Suka juga. Tapi. Setelah itu ada. Ada. Dilanjutin sama gurunya juga. Dilanjutin sama gurunya? Gurunya juga. Iya. Maksudnya les juga. Les vocal juga. Maksudnya. Bukannya sih. Alhamdulillah. Saya bertemu seseorang di panggung. Dan akhirnya bisa membuat saya. Terjun dari panggung ke panggung. Buat. Pak Guru Jackson. Terima kasih. Boleh. Hadir disini enggak? Enggak ada. Walaupun dia enggak ada. Hadir juga disini. Mudah-mudahan. Oh enggak ada. Mereka. Nonton. Sok atau ada yang mau disampaikan. Sok silahkan. Ya. Buat mama juga. Makasih udah ngedukung Vina. Karena. Bapak juga makasih. Dari dulu dukungannya. Bener-bener kuat. Orang tua. Selalu. Mendukung anaknya. Sampai bener-bener sukses. Gitu ya. Saking bener-bener mendukung. Kamu sampai enggak bisa berkata-kata ya. Sampai saya. Enggak bisa berkata apa-apa disini. Karena setiap orang juga mempunyai story masing-masing. Betul. Ceritanya masing-masing. Orang juga punya story masing-masing. Jadi. Jadi. Ini ada cerita. Saya panggil bapaknya. Enggak gue jagain Vidi. Si ayahnya ini tiap ngomong bentar-bentar mundur. Bentar-bentar mundur. Jadi gue jagain di belakang. Ini jadi. Jadi. Kenapa. Pak siapa namanya tepun-tepun pak? Pak. Asep. Bapak Asep. Pak Asep ini kenapa tadi menintikan air mata. Karena sebenarnya Pak Asep itu. Udah beberapa kali ikutan kontes menyanyi di MNC TV. Dari KDI pernah. Ya betul? Dulu itu. Di DMD juga pernah dulu? DMD pernah. Tapi enggak pernah lolos. Enggak pernah lolos. Gitu. Dan sekarang harapannya itu tidak pupus. Karena diteruskan. Dan bakal melihat anaknya bisa nyanyi di kilau DMD. Tapi Pak Asep. Kalau aku mah. Mendingan tertunda. Daripada nanti mungkin. Tahun-tahun kemarin. Juga mungkin si Vina belum. Sebagus ini. Kalau sekarang kan Bapak ikut. Vina nya udah siap. Gitu. Jadi. Memang. Memang udah rezekinya ya. Tapi kalau saya Rina. Saya senang banget. Lihat keluarga yang kayak gini. Mesrah gitu sama Bapaknya. Gitu. Jadi keliatan kalau anak sama orang tua. Kayak begini tuh. Biasanya di rumahnya juga penuh cinta. Penuh kasih sayang. Amin. Alhamdulillah. Sayangin Bapak ibunya. Iya Kak. Kalau Kak Igun boleh tambahin Vina. Jadi penyanyi dangdut itu intinya. Zaman sekarang gak usah medok. Simple. Sederhana. Karena. Kalau kualitas suara bagus. Kamu cantik udah ada. Dandan yang berlebihan. Menor. Sampai semuanya dipakai. Buat aku gak ada gunanya. Kamu bisa lihat. Kak Igun bikinin rambut kamu gak ada 5 menit. Sederhana. 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 Simple aja. Balik lagi kembali ke sesuai umur. Jadi untuk para orang tua mungkin yang. Yang selalu mau support anaknya untuk menjadi seorang bintang. Jadikanlah anak bapak dan ibu sesuai usia mereka. Sehingga mereka berkembangnya secara natural. Enggak. Enggak dipaksakan. Pengalamannya. Jiwanya. Perkembangannya. Natural. Ngikutin. Umur dia. Usia dia. Pergerakan dia. Pengalaman dia. Itu kuncinya. Pasti jadinya menjadi seseorang. Iya. Itu cucu banget sih. Manja kan. Manja loh Igun. Terima kasih loh Igun. Tapi Pina saya setuju dengan apa yang dikatakan sama Ivan Gunawan. Karena makeup itu gak harus memaksakan. Ya. Karena gue juga ada tetangga Ivan. Dia pengen jadi penyanyi gitu. Dikasih budak putih. Terus dikasih temi hitam. Lama-lama kayak setan yang konjuri. Eh beda dong. Gak begitu juga. Jadi mau nyanyi di mana Wendy. Jadi sebutkan nafal. Jadi tahun ini Rina. Saya ini punya konsep. Bahwa bermake up itu effortless beauty. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menitipkan kecantikan ke setiap wanita yang berbeda-beda. Jadi kalian tidak perlu harus menjadi diri orang lain. Tidak perlu menjadi muka orang lain. Apa yang ada dimanfaatkan itu akan menjadi lebih cantik. Effortless beauty. Effortless beauty. Luar biasa Igu. Tepuk tangan buat Igun. Terima kasih Kak Igun. Pak Asep. Mudah-mudahan hari ini juga rezekinya dari Vina. Vina. Vina nanti mendapatkan lights terbanyak. Dapat 5 juta. Syukur-syukur udah dapat 5 juta. Bisa mengalahkan Sang Bintang menjadi 10 juta rupiah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Atur nun ya Bapak ya. Terima kasih. Sok Atuh silahkan berpelukan dulu. Sekarang Asep silahkan kembali ke tempatnya buat Vina. Terima kasih Bapak. Ya Allah. So sweet. Atur nun Bapak. Aduh aku jadi kangen. Atur nun jadi kangen. Yuk Bapak anterin saya. Hei. Terbalik dong. Saya anterin Bapak maksudnya. Aku nyasar studionya gede. Seneng ya kalau ngeliat. Ih seneng banget. Anaknya punya bakat didukung sama orang tuanya. Pasti seneng banget ya. Eh ini masih lama gak takutnya sesek nafas di dalam luar. Gak apa-apa udah. Ya Allah maaf. Udah masuk. Lusi, lusi. Ditajakin duluan. Rapat lu. Maaf ya maaf ya. Dicek, dicek. Kalau kombrek dulu biarin aja ntar dia keluar dengan sendirinya. Kasian Gu. Gak apa-apa. Gak kalau mau kombrek. Tahan chin. Oke. Oke kita akan melihat penampilan peserta yang kedua. Siapa nama ini? Neti. Neti. Nama panjangnya Peneti. Peniti. Peniti. Yaudah. Nah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Kilo DMD. Langsung bagai.